Al-Azhi, Inspirasi Mas, Sandri Muda, Bangsa Luput dan terlewat dari yang namanya musibah Musibah dan cobaan adalah sesuatu yang pasti Dan akan menghampiri kita setiap manusia Hal itu telah banyak ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya Di antaranya firman Allah SWT Apakah manusia itu mengira Bahwasannya mereka akan dibiarkan beriman begitu saja Sedangkan mereka tidak diuji Allah kemudian melanjutkan Dan sungguh yang demikian itu Telah kami timpakan musibah kepada orang-orang sebelum kalian Agar kami mengetahui mana orang-orang yang jujur Dan mana orang-orang yang berdusta Saudaraku Ujian adalah suatu kepastian Musibah adalah suatu keharusan Yang dimana Allah SWT Tidaklah menguji seseorang hamba Kecuali di dalamnya terhadap suatu hikmah Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Rasul yang mulia AS Tidak lupu dari yang namanya musibah Para anbiya Orang-orang salih sebelum kita Para Rasul Mereka diuji oleh Allah SWT Dengan berbagai macam musibah Dengan berbagai macam bentuk ujian Bertubi-tubi Rasul SAW bersabda Dari hal hadis yang dirawatkan oleh sahabat Mus'ab bin Sa'ad Rasul SAW bersabda Asyadun nasi balaan Al-anbiya Summa salihun Summa al-amsal fal-amsal Yang artinya Orang yang paling berat musibahnya Orang yang paling berat cobaannya Adalah para nabi Kemudian orang-orang salih Dan kemudian orang-orang yang dibawahnya Saudaraku Yang dirahmati oleh Allah SWT Setelah kita mengetahui Bahwasannya ujian itu adalah pasti Tobaan itu adalah suatu keharusan Dan merupakan sunnatullah Maka apa yang harus kita lakukan? Tentu Kita sebagai seorang muslim Harus yang namanya Bersyukur kepada Allah SWT Kenapa demikian? Kenapa kita harus bersyukur Terhadap musibah yang Allah SWT Timpakan atas kita? Karena Tidaklah Allah SWT Menguji seorang hamba Kecuali itu merupakan Bukti tanda kasih sayang Allah SWT Terhadap hamba tersebut Hal itu disabdakan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis Ida ahabdallahul abda ibtalah Apabila Allah Mencintai seorang hamba Maka Allah SWT Akan menguji hamba tersebut Dan yang kedua Hendaknya kita untuk senantiasa bersabar Karena Sabar dan syukur Merupakan dua sayap Yang hendaknya seorang mu'min Dapat mengarungi dunia ini Dengan dua sayap tersebut Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Yang artinya Begitu indah perkara seorang mu'min Apabila ia ditimpa sesuatu yang lapang Maka ia pun bersyukur Dan apabila ia ditimpa sesuatu musibah Maka ia pun bersabar atasnya Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Yang ketiga Hendaknya kita senantiasa Mengintrospeksi diri kita Karena tidaklah suatu musibah Ujian dan cobaan Melainkan disebabkan oleh Dosa-dosa yang telah kita lakukan Melainkan disebabkan oleh Maksiat-maksiat yang telah kita perbuat Entah itu disadari Ataupun tidak kita sadari Entah itu dari ucapan kita Dari perbuatan kita Atau yang lain sebagainya Allah SWT berfirman Dan tidaklah Musibah menimpa kalian kecuali itu Disebabkan oleh perbuatan yang kalian lakukan Lihatlah bagaimana umat-umat terdahulu Mereka dibinasakan oleh Allah SWT Karena dosa yang telah mereka lakukan Mereka ditimpa musibah Ditimpa ujian Karena mereka mendustakan Allah SWT Dan Rasulnya Allah SWT berfirman Fakullan akhazna bidambih Tidaklah kami azab Umat-umat terdahulu Kecuali itu disebabkan dosa Yang telah mereka lakukan Maka tidaknya kita Senantiasa berintrospeksi diri Meminta ampun kepada Allah SWT Beristighfar Menyesali perbuatan kita Yang telah kita lakukan Kau muslimin Yang dirahmati oleh Allah SWT Dan yang terakhir Tidaknya kita Untuk senantiasa melihat Musibah Dengan kacamata hikmah Yang dimana Allah SWT Mungkin menginginkan dari musibah tersebut Agar kita kembali kepadanya Agar kita Memulai untuk bersujud kepadanya Menangis kepada Allah Meminta ampun di sepertiga malam Agar kita Kembali kepada jalan yang lurus Kembali kepada istiqamahan Mungkin Allah SWT menginginkan Dari musibah tersebut Agar kita Bertadaruk kepadanya Agar kita menggelar Sajadah kita sujud kepada Allah Salat Meminta agar Allah SWT Bersedia untuk Meringankan musibah kita Inilah Yang disebut oleh para ulama Sebagai ni'matul dharra Yaitu ni'mat ditimpa musibah Yang apabila dengan musibah tersebut Kita dapat kembali kepada Allah Kita dapat kembali kepada istiqamahan Kemuslimin yang dirahmati Allah SWT Maka berbahagialah anda Wahai orang yang ditimpa musibah Bahwasannya apabila anda bersabar Dengan musibah tersebut Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa anda Bersabarlah anda Wahai orang yang ditimpa musibah Karena dengan itu merupakan Tanda bukti kasih sayang Allah SWT Bersabarlah dan berbahagialah anda Wahai orang yang ditimpa musibah Karena sesungguhnya kesabaran Adalah merupakan arubrah yang terbesar Yang dilimpahkan oleh Allah SWT Kepada ambanya Bersabarlah anda Dan berbahagialah anda Wahai orang yang ditimpa musibah Karena kesabaran itu merupakan cahaya Yang akan menerangi langkah kaki anda Di dunia dan di akhirat Rasul SAW Bersebda Dan kesabaran itu adalah suatu cahaya Bersabarlah anda Dan berbahagialah anda Wahai orang yang ditimpa musibah Karena orang-orang yang terdahulu Juga ditimpa musibah Bersabarlah dan berbahagialah anda Orang yang ditimpa musibah Karena Allah SWT Pasti menginginkan kebaikan dari anda Pasti ada hikmah Yang Allah SWT titipkan Dan sampaikan dari musibah tersebut Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Mungkin Ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Apabila terdapat kebenaran Itu semata-mata dari Allah SWT Dan Rasulnya Apabila itu terdapat kesalahan Maka itu merupakan murni Dari kesalahan saya Dan syaitan Allah dan Rasulnya Berlepas diri dari kesalahan tersebut Aku lukau lihada Wa astagfirullah liwalakum Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!